Gelaran pekan olahraga Porprof ke-7 Jatim 2022 sudah di ujung mata. Setelah Kabupaten Situ Bondo dan Bodo Woso, kini api obor telah sampai di Kabupaten Lumajang. Dalam kegiatan kibar obor tersebut, Caktor Kabupaten Lumajang menyebut jika para atlet Lumajang wani menang. Pusai berkeliling Kabupaten Bodo Woso dan Situ Bondo, kali ini kirap obor api juga dinyalakan dan diarak di Kabupaten Lumajang. Dalam kegiatan tersebut juga menjadi tanda bahwa kemeriaan ajang Porprof ke-7 Jatim 2022 resmi diselenggarakan di 4 Kabupaten. Penyerahan obor api Porprof ke-7 Jatim 2022 di Kabupaten Lumajang ini diterima langsung oleh Bupati Lumajang Torikul Hak di Pendopo Aryawira Raja. Sebelumnya api obor ini diarak berkeliling Kabupaten Lumajang dan melintasi 8 kecamatan. Kirap obor api dimulai dari kecamatan Ranu Yoso, kemudian Kelaka, Gedung Jajang, Sukodono, Padang, Guci Alit, Senduro, dan berakhir di Benopo Aryawira Raja kecamatan Kota Lumajang. Bupati Lumajang Torikul Hak mengatakan Kabupaten Lumajang telah siap 100% menjadi tuan rumah Porprof ke-7 Jatim 2022. Menurutnya, semua venue di Kabupaten Lumajang telah siap digunakan sebagai arena pertandingan para atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Bupati Lumajang yang juga akrab di Sapa Cak Torik ini juga mengajak masyarakat Lumajang untuk berbondong-bondong mendatangi venue pertandingan guna mendukung atlet kebanggaan Lumajang. Dari Lumajang, Resikoswanto, Nasional TV melaporkan.